Selom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahan khutbah kita, terambil dari kisah para rasul 2 ayat 14-40, dengan tema, Kiduplah dalam pimpinan roh kudus, pembuka, kisah para rasul 2 ayat 14-40, adalah salah satu narasi penting dalam perjanjian baru yang menyoroti peristiwa Pentakosta, di mana roh kudus turun kepada para murid Yesus, memberi mereka kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Tema utama dari pasal ini adalah, pentingnya hidup dalam pimpinan roh kudus. Inilah yang akan mengubah kehidupan para pengikut Kristus menjadi saksi-saksi yang berani dan bersemangat. Dalam paparan ini, kita akan membeda setiap ayat dari kisah para rasul 2 ayat 14-40, serta merenungkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dan bagaimana hal itu relevan dengan hidup dalam pimpinan roh kudus. Ayat 14-21 Petres, yang didorong oleh roh kudus, berdiri di hadapan orang banyak dan memberikan penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta. Dia mengutip Nubuat Iwal yang menjanjikan bahwa Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Hal ini menunjukkan bahwa hidup dalam pimpinan roh kudus, membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang janji-janji Allah yang terungkap dalam Alkitab. Roh kudus adalah pemberi pengertian ilahi yang memungkinkan kita untuk melihat kebenaran yang tersembunyi dalam firmanya. Ayat 22-36 Petres melanjutkan pengajarannya dengan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Dia memaparkan penggenapan nubuat-nubuat tentang kelahiran, karya, kematian, dan kebangkitannya. Ini menyoroti pentingnya hidup dalam pimpinan roh kudus yang memberikan pengertian dan pengungkapan kebenaran ilahi kepada kita. Roh kudus membuka mata kita untuk melihat kebesaran Kristus dan mengungkapkan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Ayat 37-40 Relasi pendengar terhadap pengajaran Petres adalah penyesalan dan bertobat. Mereka bertanya kepada Petres dan rasul-rasul lainnya. Apakah yang harus kita lakukan? Petres menjawab, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosa kamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Ini menunjukkan bahwa hidup dalam pimpinan roh kudus membawa kita kepada kesadaran akan dosa-dosa kita dan kebutuhan akan pertobatan. Roh kudus memimpin kita untuk mengakui dosa-dosa kita, bertobat, dan menerima pengampunan dan pemulihan melalui Yesus Kristus. Sahabatku, Afsiran terhadap pasal ini mengajarkan kita bahwa hidup dalam pimpinan roh kudus melibatkan pertobatan yang tulus dan iman yang kokoh kepada Yesus Kristus. Hanya melalui pertobatan dan pengakuan iman kita kepada Kristus, kita dapat menerima pengampunan dosa-dosa kita dan menerima hadiah roh kudus. Selain itu, hidup dalam pimpinan roh kudus juga berarti mengabdikan diri untuk melayani dan memuliakan Allah. Setelah menerima roh kudus, para murid Yesus aktif dalam membagikan Injil dan melayani orang lain. Mereka berbagi kasih dan kebenaran Allah dengan dunia di sekitar mereka. Pertobatan yang tulus dan hidup yang diberdayakan oleh roh kudus juga melibatkan transformasi karakter yang nyata. Ketika kita hidup dalam pimpinan roh kudus, kita dipanggil untuk meninggalkan gaya hidup lama yang didominasi oleh dosa dan hidup dalam kesucian dan kekudusan yang baru. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40 adalah pengingat yang kuat bagi kita akan pentingnya hidup dalam pimpinan roh kudus. Melalui kisah Pantakosta, kita diajak untuk mengalami pemenuhan roh kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi yang efektif bagi Kristus di dunia ini. Dengan bergantung sepenuhnya pada roh kudus, kita diberdayakan untuk melakukan kehendat Allah dan melayani sesama dengan kasih dan kebenaran. Mari kita hidup dalam pertobatan yang tulus, iman yang kokoh kepada Yesus Kristus, dan kesetiaan yang teguh kepada ajarannya. Hidup dalam pimpinan roh kudus bukan hanya sebuah panggilan, tetapi juga sebuah anugerah dan kekuatan bagi kita sebagai umat Allah. Marilah kita terus-menerus mencari pengalaman yang lebih dalam dengan roh kudus, sehingga kita dapat hidup dalam kekudusan dan kemenangan yang diberikan oleh Kristus bagi kita. Dalam melanjutkan pemahaman kita terhadap kitab kisah para rasul 2 ayat 14-40, perlu juga untuk mencermati beberapa aspek penting yang muncul dari teks tersebut. Salah satu aspek yang menonjol adalah pentingnya kesatuan dalam keragaman. Pada hari Pentecostal, roh kudus turun atas para murid Yesus di dalam bentuk api yang membagi-bagi dirinya, dan mendarat di atas setiap orang di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa roh kudus tidak membedakan antara satu individu dengan yang lain. Semua orang, dari berbagai bangsa dan latar belakang, mendapat bagian dalam pemberian roh kudus. Hal ini menggambarkan visi Allah tentang gerejanya yang universal, yang terdiri dari orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan budaya. Dalam pimpinan roh kudus, gereja dihimpun bersama sebagai tubuh Kristus yang satu. Meskipun beragam dalam keberagaman, ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, memuliakan kesatuan dalam Kristus, dan melayani satu sama lain dengan kasih yang sejati. Selain itu, peristiwa Pentecostal juga menyoroti pentingnya kesaksian pribadi dalam pemberitaan Injil. Setelah diisi oleh roh kudus, para murid Yesus menjadi saksi-saksi hidup akan kuasa dan kasih Allah. Mereka berbicara dengan penuh keyakinan dan kuasa, dan banyak orang yang mendengarkan pengajaran mereka tertarik dan bertobat. Hal ini mengajarkan kita bahwa setiap orang percaya memiliki peran penting dalam menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada dunia di sekitar mereka. Hidup dalam pimpinan roh kudus tidak hanya tentang pengalaman pribadi dengan Allah, tetapi juga tentang membagikan pengalaman tersebut dengan orang lain, dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Penting juga untuk dicatat bahwa peristiwa Pentecostal adalah awal dari perjalanan misi gereja yang meluas ke seluruh dunia. Para murid Yesus diberdayakan oleh roh kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Mereka tidak hanya tinggal diam dan menikmati pengalaman pribadi mereka dengan roh kudus, tetapi mereka aktif dalam membagikan Injil dan mendirikan gereja-gereja dimanapun mereka pergi. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup dalam pimpinan roh kudus juga berarti mengikuti perintah Kristus untuk pergi dan membuat murid dari segala bangsa. Roh kudus tidak hanya memberi kita kekuatan untuk menjalani kehidupan yang kudus, tetapi juga memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dalam penutup, penting bagi kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat menerapkan pelajaran dari Kitab Kisah para Rasul 2 ayat 14-40 dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita hidup dalam pimpinan roh kudus dengan kesadaran akan kesatuan dalam keragaman, kesaksian pribadi yang kuat dalam pemberitaan Injil, dan komitmen untuk menjadi bagian dari misi Allah dalam menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus ke seluruh dunia. Dengan demikian, kita akan menjadi umat Allah yang efektif dalam memuliakannya, melayani sesama, dan memperluas kerajaannya di bumi. Amin. Terima kasih. Terima kasih.